hai hai hey there subscribe to my channel and also press this bell icon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kepada Allah swt tidak pernah lepas dari ucapan kita atas segala apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita apapun itu bentuknya termasuk kesehatan sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa sama-sama belajar dan berjumpa lagi dan untuk kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman semuanya masih dalam kaitannya dengan Microsoft Word dan kali ini untuk hal yang ingin saya sharing kepada teman-teman semuanya adalah terkait dengan pembuatan drop cap nah teman-teman bisa dilihat pada bagian layar monitor disitu ada satu huruf yang agak sedikit berbeda dengan huruf-huruf yang lain yaitu pada huruf B jadi beberapa tahun silam kemudian pada huruf S setelah mempertimbangkan dan juga pada huruf S setelah dan seterusnya nah ini adalah pola-pola drop cap yang juga bisa dimainkan dalam Microsoft Word yang secara umum drop cap ini dipergunakan dalam dunia publishing dalam dunia perbukuan yaitu pada saat layout jadi teman-teman bisa melihat disitu di setiap awal bab itu biasanya menggunakan pola drop cap semacam ini begitu pula pada saat kita dulu melihat atau mungkin sekarang kalau masih ada beberapa newsletter atau beberapa kuran itu ada beberapa bagian yang memiliki pola drop cap semacam ini dan juga selebaran seperti apa ya lembar khutbah jumat gitu ya yang dulu juga sering beredar itu juga memiliki pola drop cap lah artinya pada saat kita mengetahui drop cap semacam ini paling tidak ada untuk kebutuhan layout itu semestinya kita sudah bisa mempergunakan Microsoft PowerPoint itu yang eh Microsoft PowerPoint lagi Microsoft Word itu yang paling mudah dibanding kita menggunakan indesain ataupun konsep layout design yang lainnya tapi sekarang saya ingin langsung saja cara membuat drop cap semacam ini jadi teman-teman bisa memperhatikan ini saya posisikan normalkan terlebih dahulu ya caranya Oke teman-teman bisa mengawali yaitu posisinya ada pada bagian insert jadi yang ada di bagian atas di menu navigasi ini itu ada di bagian insert kemudian arahkan pada bagian yang ingin dibuat drop cap jadi apa perlu untuk di blok atau tidak enggak perlu karena secara otomatis nanti akan terbentuk sendiri jadi setelah kita memposisikan mus pada area yang ingin dijadikan trope di awal kata itu tinggal kita mengarah pada bagian yang sebelah kanan atas itu ada add drop cap teman-teman silahkan klik disitu nah kemudian disitu ada dua pilihan yang sudah disiapkan bisa pola semacam ini atau bisa pola semacam ini Nah sekarang saya coba untuk pola yang semacam ini Oke kemudian eh dari sisi ini ah kata atau kalimat yang dilalui itu hanya ada tiga kalimat ini secara default cuman nanti kita bisa membuatnya kalau mungkin lebih dari tiga kalimat misalnya kita pakai untuk lima atau sepuluh kalimat itu juga memungkinkan nah kemudian yang perlu teman-teman ketahui juga bahwasannya trope di seakan-akan itu dia itu berdiri sendiri sehingga bisa kita lakukan perubahan dari sisi jenis font nya kemudian dari sisi size nya ukurannya dari sisi color nya ataupun yang lainnya nah semuanya itu nanti bisa teman-teman lakukan sendiri yang lebih menarik lebih bagus dan seterusnya nah kemudian untuk pola yang kedua pola semacam ini teman-teman bisa dilihat itu juga sama sebagaimana yang tadi juga saya coba secara sekilas itu di sini kemudian pilih untuk yang di bagian sini lah ini sudah otomatis memposisikan pada area trope cap yang berbeda dengan pola yang pertama cuman perlu juga diperhatikan bahwasannya untuk huruf s ini juga masih dalam satu garis yang nantinya sekiranya itu akan dicetak tetap ada pada satu garis artinya dia belum keluar dari area yang tidak akan tercetak baik sekarang jika ingin lebih dari tiga kalimat itu semacam apa lebih dari tiga kalimat ini ini kan secara default itu cuman ada tiga kalimat namun bisa lebih dari tiga kalimat yaitu dengan menggunakan pada posisi yang sama pada posisi yang sama-sama bolehlah eh oke ini tak jadikan formal terlebih dahulu ya oke di daerah tetap ya jangan lupa posisi itu ada di insert nanti bingung nah eh oke kemudian setelah itu teman-teman bisa lihat pada drop cap option nah itu bisa diatur semuanya disitu contoh misalnya ini secara font kita ubah misalnya dengan menggunakan divan kemudian dari line to drop kita jadikan line to drop artinya ini berapa kalimat di sini gitu ya kita pakai berapa baris kita pakai 1212 kita pakai 412345 pakai lima bolehlah kita lihat perubahannya di sini Hai sudah otomatis dia akan masuk ke lima sekarang kita coba untuk mengatur jarak antara drop cap sama teks nah itu ada pada bagian sini misalnya teman-teman coba biarin agak kelihatan perubahannya distance from teks pada ini mengatur jarak antara huruf yang di drop cap di perbesar dengan teksnya habis itu kita klik coba kita lihat perubahannya Oke sudah ada jarak ya sama macam ini nah itu cara yang sederhana cara yang sangat simple sekali semoga bisa dipahami dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu dan ditekan pada tombol notifikasi karena insyaallah nanti ada beberapa video video baru yang mungkin anda butuhkan dan saya akhiri wallahul mu'afiqin aku amit turiq Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih